Intro Bicara tentang kuliner suatu negara memang sepertinya tidak ada habis-habisnya ya Kami mencoba merangkum 10 makanan terfavorit di negeri jiran Malaysia Eits, ada lho kuliner asal negeri jiran ini yang mirip dengan kuliner Indonesia Dan kuliner asal Malaysia ini konon memiliki cita rasa yang khas Dan memanjakan lidah para wisatawan yang berkunjung ke negara tersebut Jika sahabat ke Malaysia, setidaknya bisa mencicipi 10 makanan paling digemari warga Malaysia Yang pertama, Mi Goreng Mama Awalnya, Mi Goreng Mama dibuat oleh Muslim India yang tinggal di Malaysia Dengan komposisi yang lumayan lengkap Seperti mie kuning, daging sapi atau ayam, udang, kecap, sayuran, telur Dan dengan irisan jeruk nipis sebagai pelengkap Rasanya yang sangat enak dan sedikit pedas karena dimasak dengan cabai Sedangkan memang, namun Anda tidak bisa membuatnya sendiri Dengan rasa yang sama persis seperti yang dijual di warung-warung Malaysia Yang kedua, Apam Bali Apam Bali konon dianggap sebagai kuliner pelengkap ala warga Malaysia Dengan rasa yang lumayan manis, bentuknya mirip seperti krempes Ukuran cukup besar dan banyak menjual jajanan ini di pinggir jalan Negeri jiran Malaysia Yang ketiga, Nasi Kerabu Nasi kerabu yang berwarna biru menjadi daya tarik utama hidangan orang Malaysia Kuliner khas Kelantan ini menggunakan bunga telan Sebagai pewarna alami untuk nasi yang akan dimasak Nasi yang disajikan dengan olahan hasil laut lengkap dengan toge, kelapa sangrai dan disiram kuah pedu-pedu Yakni saus ikan yang difermentasikan Sahabat bisa langsung menikmati makanan ini menggunakan tangan lho Yang keempat, Ayam Percik Daging ayam diolisi dengan bumbu percik yang berupa cabai, bawang putih, sari jahe dan santan kental Dengan perbandingan yang tepat, bumbu percik ini sangat membersensasi rasa yang pas dan lezat Setelah bumbu meresap, daging ayam dibakar hingga matang lalu disajikan Yang kelima, Nasi Lemak Nasi lemak pada dasarnya adalah nasi yang tidak dimasak menggunakan air Melainkan dengan santan Rasa nasi lemak akan lebih gurih dan wangi, lumayan khas Bahkan di negeri jiran, hampir semua warung makan menjual nasi lemak Untuk lauk pendampingnya, Anda bisa memilih irisan telur rebus, daging kambing, daging sapi, makanan laut atau sayuran Yang keenam, Roti John Roti John adalah bentuk lain dari sandwich ya Cuma bedanya roti ala Malaysia ini menggunakan roti tebal dan panjang Bukan roti tawar putih Isiannya biasanya terdiri dari daging cincang, telur panggang, saus tomat, mayones, keju dan saus barbecue Yang ketujuh, Rendang Nah, Rendang merupakan makanan paling favorit bagi warga Malaysia Terutama saat kelebaran Terkadang wisata menyebutnya kari Namun sebenarnya makanan ini dimasak berbeda dari kari ala India Jadi lebih berbeda dengan rendang yang ada di padang Dimasak dengan banyak bumbu dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuatnya 8. Nasi Kandar Inilah nasi padang ala Malaysia Nasi kandar adalah nasi yang disajikan dengan pilihan lauk aneka warna Yang biasanya termasuk kari, ikan, telur dan okra Semuanya ditata dengan gaya perasmanan Meski sahabat, nanti juga bisa memesan menu paket yang dipilihkan pedagangnya Bahkan, nasi kandar ini bisa ditemukan di seluruh daerah negeri Malaysia Lestoran nasi kandar sangat populer Biasanya selalu buka 24 jam dan dikelola oleh muslim India 9. Sup Laksa Laksa adalah makanan khas Melayu Sup ini berkuah kental dan punya rasa asam pedas yang khas Laksa memiliki banyak variasi Misalnya, laksa ayam, ikan, dan udang 10. Murtabak Mirip dengan martabak yang biasa Anda temui di Indonesia Murtabak Malaysia ini juga berbahan dasar telur Adonan murtabak berbahan dasar telur akan dicetak seperti lingkaran Diisi dengan daging cincang dan bawang merah yang banyak Lalu digoreng hingga matang Untuk penyajiannya disediakan saus pedas sebagai pelengkap Korsinya yang besar menjadikan murtabak ini Makanan yang bisa disantap bersama-sama keluarga dan sahabat Nah sahabat, bener kan kuliner ala Malaysia ini Mirip-mirip dengan kuliner yang ada di Indonesia ya Hmm, mungkin di Indonesia dan Malaysia adalah tetangga dekat Dan sama-sama dari rumpun Melayu Meski begitu, tidak ada ruginya mencicipi masakan ala Malaysia ini Kalau kamu suka dengan konten kami Berikan subscribe, like, and share ya Dan nantikan konten-konten menarik kami lainnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!